Nah itu bagaimana sekarang penahanannya dan apakah betul bahwa anggota Densus tersebut bernama Bribda Ibda Mustafa seperti yang beredar di media sosial dan ini Pak, ada berapa sih sebenarnya anggota Densus yang mengutip Jampitsus soalnya di media sosial juga beredar isu bahwa ada 4 atau 6 anggota Densus dari Jatang yang diperintahkan untuk memutip Jampitsus dengan tujuan untuk menyikat Jampitsus Nah dan siapa juga Pak yang menugaskan apa memang ada dari kelembagaan yang menugaskan tersebut atau itu inisiatif pribadi dari salah satu pejabat atau dari inisiatif dari anggota tersebut. Makasih Pak Baik, terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa, beliau pantas menjadi penguji disertasi ya Iya, tadi sudah kami sampaikan, jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kisah Nanggung dan sudah dijemput sama Pak Minal dan sudah diperiksa oleh DIPROPAM. Dari DIPROPAM kami dapat informasi bahwa anggota tersebut sudah besar dan tidak ada masalah Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada Anda sekalian, yang paling utama adalah ketika para pemimpin, itu kan kejadian seminggu yang lalu Kemudian hari Seninnya sudah ditutup dengan pertemuan antara pemimpin-pemimpin lembaga pada saat ada kegiatan di istana Harusnya sudah terjawab pada waktu Senin yang lalu, bahwa tidak ada permasalahan antara kejaksaan agung dan kepolisian Maka dari itu, teman-teman sekalian, ketika tidak ada permasalahan dan pemimpin-pemimpin sudah menyampaikan tidak ada masalah Kenapa kita harus memasalahkan hal tersebut? Ada fokus-fokus yang lebih besar yang perlu kita kerjakan dan kita sangat support Kejaksaan agung dan kepolisian akan selalu bersinergi dan bekerjasama Mengingat bahwa kita terikat dalam aparat menegak hukum yang harus sama-sama berkonsentrasi untuk menegak hukum di negara ini Sehingga jangan sampai bahwa kalau kita diambil domba antara kejaksaan agung dan kepolisian Nantinya malah tepuk tangan para penjahat dan para koruptor ke depan lah yang akan menjadi hiasan-hiasan di luar sana Jadi sekali lagi, ketika permasalahan sudah disampaikan para pemimpinnya Bahwa hal tersebut tidak ada masalah dan dalam keadaan baik-baik saja Maka itulah yang menjadi pendapat kita untuk kita laksanakan ke depan Dan kita terus bekerjasama untuk meningkatkan hidupnya masing-masing Hidupnya masing-masing lembaga Untuk tadi, menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berkembang Dan menjaga status keamanan Karena masih ada tindakan yang lebih besar yang kita jangka Pilkada sudah di depan mata Ada agenda nasional kelasan yang ada di depan yang kita siapkan Itu mungkin Mbak Rahet Makasih Sebentar, gantian Oke, monggo silahkan Pak Zaryana dari MSG Portal Izin bertanya Tadi kan dituliskan bahwa tidak ada masalah Dan sudah ada pertemuan antara para petinggi dari Jogoran Badung Artinya kan ada yang dibicarakan Pak Secara clear Berarti kan ada alasan pengumpitan Alasannya itu sendiri ya Bapak Atau mungkin dari pemeriksaan Densus 88 Okman Densus 88 itu kan berarti sudah ada pemeriksaan awalnya Itu apa yang menjadi alasannya Artinya kan tidak mungkin dia tidak ada yang nyuruh gitu Pak Itu satu Lalu tadi Bapak sebutkan Jangan sampai kedua lembaga ini di adu domba Berarti ada pihak lain juga yang mungkin terlibat untuk pengadu domba kedua lembaga Terima kasih Iya Terima kasih pertanyaannya Ini yang bersama kesana Arancang bersama Tadi disampaikan bahwa itu adalah kejadian minggu lalu Dua minggu lalu kejadian ini berjalan berkurir dari Jumat Satu minggu dan ketika hari Senin tadi Sebentar lagi kami sampaikan Ketika hari Seninnya sudah Ketemu para pimpinan Dan sudah ngobrol bersama Beliau-beliau sudah menyampaikan dari versinya masing-masing dan menyampaikan tidak ada masalah Berarti diksi yang dipilih tadi Diksi yang disampaikan saat ini berkembang di media sosial maupun media online Itu harusnya kembali lagi kepada diksi yang dipakai oleh para pimpinan Karena pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah Berarti antara jaksa dan kepolisi baik-baik saja Gitu Mbak ya Jadi kalau misalnya itu masalah dikepanjang Justru kita curiga dengan adanya kita kepanjang kemas tadi Berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengandung lomba antara kejaksaan dan kepolisian Karena kepolisian dan kejaksaan baik-baik saja Berarti tidak perlu kita diadung lomba Karena masih banyak tugas ke depan yang mau kita kerjakan Gitu Mbak ya Terima kasih telah menonton